Intro Halo Brothers and Sisters, nama saya Brandon Lim Bulan lalu, penggunaan media sosial saya itu rata-rata kurang lebih 2 jam 42 menit Ya, hampir 3 jam sehari Dan hari ini, penggunaan rata-rata saya hanya 2 menit sehari Saya sudah melakukan puasa media sosial ini selama kurang lebih 2 minggu Dan dari manfaat yang saya dapati, saya memutuskan untuk lanjut dari puasa media sosial ini Dan hari ini, saya juga akan membagikan tips dan cara supaya kamu juga bisa melakukan hal yang sama Saya tidak secara penuh menghilang atau stop menggunakan media sosial secara 100% Saya hanya mengubah cara saya memakai media sosial Dan hari ini, saya juga akan membagikannya dengan kamu Pastinya di masa sekarang, apalagi sekarang di masa pandemi, kita semakin bergantung dengan media sosial Kita memakai media sosial untuk berkomunikasi, temu kangen via online, untuk berbisnis, dan sebagainya Tapi, menurut saya, ini tetap tidak menjadi alasan kenapa kita harus secara 100% secara keseluruhan Harus hidup berdampingan dengan media sosial Tapi memang, balik lagi, tidak ada salahnya dalam menggunakan media sosial Apalagi untuk alasan-alasan yang tadi saya sudah sebutkan Yaitu untuk berbisnis, berkomunikasi, dan sebagainya Karena memang itu adalah fungsi utamanya dari media sosial Tapi, sekarang dari yang saya lihat Media sosial semakin digunakan untuk hal-hal yang menurut saya kurang bijak untuk dilakukan Sekarang, media sosial dipakai untuk pamer Bernarsis ria, berbucin ria, bergalau ria Fake happiness Yaitu adalah berupaya untuk menutupi kesedihan dengan cara berpura-pura bahagia Dengan posting-posting yang kita post Dan mempertahankan status sosial yang sebenarnya tidak harus dipertahankan Dan saya yakin bukan cuma saya yang menyadari hal ini Dan, sama seperti kamu, sebagai pengguna, saya juga sering terpicu oleh hal-hal tersebut Saya jadi suka emosi, bingung, kecewa, kesal Dan muncul pemikiran-pemikiran judgmental ya Pemikiran judgmental yang gampang sekali muncul oleh karena saya melihat posting-postingan seperti itu Dan seringkali kita tidak menyadari bahwa hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang toksik Dan tidak baik untuk kehidupan kita dan untuk kesehatan mental kita Dan pada dasarnya, karena kita adalah manusia, kita magnetnya adalah kepada hal-hal yang negatif Pokoknya kalau ada hal-hal yang negatif, pasti kita akan rame di hal itu Nah, karena kita magnetnya kepada hal-hal yang negatif Kita juga jadi tidak sadar bahwa kita mungkin seringkali sudah kecanduan dengan media sosial Harus diingat juga bahwa semua platform media sosial, itu dari Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, even Youtube, itu semua adalah bisnis Mereka semua adalah perusahaan yang mencari profit atau keuntungan untuk perusahaan mereka Dan kita sebagai user atau pengguna memberikan profit ini kepada mereka dengan cara kita memakai aplikasi yang mereka berikan Dan kita setiap hari asik berjam-jam scrolling, melihat iklan, dan sebagainya Jadi berikut ini adalah 7 cara mudah supaya kita bisa mengatasi kecanduan media sosial ini Let's go! Nomor 1 adalah stop Simply, mudah, stop Tapi kalau misalnya itu masih susah dilakukan, kita langsung ke nomor 2 Yaitu adalah hapus Non-aktifkan atau de-aktif akun kamu di semua platform media sosial Dan yang paling penting, hapus aplikasi media sosial tersebut Dua cara itu adalah cara paling mudah dan paling sulit untuk dilakukan Dua cara tersebut itu untuk orang-orang yang mau 100% benar-benar menghilang dan stop memakai media sosial Dan itu bukan saya Dan sekarang ayo kita masuk ke sistem atau cara supaya kita masih bisa memakai media sosial Tapi tidak sampai kecanduan Cara nomor 3 adalah set pengingat batas waktu Yang saya lakukan khususnya di media sosial Instagram ya Jadi saya ada limit untuk satu hari saya bisa memakai media sosial tersebut Misalnya saya set cuma 25 menit atau 25 menit sehari Itu sudah lebih dari cukup Jadi kalau timernya sudah nyala, saya harus keluar dari media sosial tersebut Tapi karena saya tipe orangnya tidak suka kalau diingat-ingat atau ada notification yang mengingatkan saya untuk stop Jadi saya hasilnya, saya cuma memakai media sosial kurang lebih 2-3 menit aja sehari Ini adalah cara mudah yang bisa kamu lakukan juga Jadi set timer untuk diri sendiri, limit yourself everyday Cara nomor 4 adalah cari pengganggu yang lain Saya secara pribadi saat pergi keluar atau saat di rumah Kalau merasa tidak ada kerjaan yang besar atau kerjaan yang wajib dilakukan Dulu saya larinya ke media sosial Instagram, Youtube, scrolling Facebook, Twitter, and all that Tapi saya hobi juga membaca buku Jadi sekarang pengganti media sosial saya adalah buku yang lebih banyak lagi Mau saya di rumah atau saat saya keluar rumah, saya pasti bawa satu buku Jadi saya mengganggu diri saya dengan hal-hal yang lebih produktif dan lebih berguna Saya baca buku dari self-help, novel, graphic novel, whatever it is Pasti itu semua punya manfaat yang lebih untuk saya Daripada saya cuma scrolling media sosial Atau kalau kamu tidak mau repot, bisa masukkan e-book, bisa download dari internet Gunakan handphone kamu untuk menulis dan mencatat Untuk menjurnal, untuk membuat rencana, dan kalau ada ide yang kreatif juga bisa ditulis di situ Pokoknya setiap ada momen menunggu Atau sepertinya keadaan ini tidak bisa kita kendalikan dan hasilnya kita bisa menjadi gabut gitu ya Jangan lari ke media sosial Ganggulah diri sendiri dengan hal-hal yang lebih bermanfaat untuk kehidupan kamu Cara nomor lima adalah jangan takut ketinggalan informasi Mungkin kamu ada berpikir Oh nanti gimana ya saya kalau tidak tahu kabar teman-teman saya seperti apa setiap hari Oh nanti saya tidak tahu kabar artis favorit saya seperti apa Saya takut tertinggal oleh berita No Trust me, percaya aja Pokoknya pasti somehow, someway, dengan cara apapun ya Pasti berita-berita itu akan tetap sampai di kamu Dan itu tidak harus lewat media sosial So hilangkan rasa-rasa ingin tahu Atau jangan sampai kekepoan Lagian gak ada yang menang, gak ada yang kalah juga Ini bukan soal perlombaan informasi Dan kalau memang teman-teman kamu adalah orang-orang yang penting Dan kamu juga untuk mereka Pasti kalian bisa menemukan cara untuk bisa bersosialisasi Dan tidak harus lewat media sosial Cara nomor enam adalah stop melihat explore atau trending page Karena kita bisa dibawa ke bagian page yang unlimited scrolling ya Jadi scrollingnya itu tanpa batas Ini bisa menjadi perangkap yang sangat-sangat bahaya dan konteksnya juga tidak bisa kita filter So pastikan kamu hindari yang namanya explore page dan trending page Cara terakhir nomor tujuh adalah stop lihat story Tidak ada salahnya melihat story-story teman-teman Tapi kita harus sadari juga bahwa jika kita melihat story teman-teman Atau orang-orang yang kita follow di media sosial Waktu kita jadi terbuang banyak banget Dan waktu kita jauh lebih berharga daripada kita melihat story-story tersebut Anyway, kadang story-story yang teman kita post kan juga tidak terlalu signifikan dan penting-penting banget kan Paling isinya kan cuma lagu galau, video jalanan, selfie, bobati, kopi, nyantai disana, nyantai disini, ngebucin Terus post hal-hal yang viral atau lagi trending Kan cuma sebatas seperti itu aja biasanya It's not worth your time Really, it's not worth it Waktu kamu sangat berharga dan seharusnya tidak dibuang oleh hal-hal tersebut Lebih baik pakai waktu itu untuk improve diri sendiri Supaya semakin baik, secara financial, skills Dan untuk kesanangan pribadi yang sebenarnya tidak harus di-post di media sosial Orang lain tidak harus tahu, cukup kamu aja Tapi memang repotnya disini, karena kita hidup di era yang harus saling balas-balasan di media sosial Contohnya seperti, oh kalau dia nggak lihat story saya, ya saya juga nggak mau lihat story dia Atau oh kalau dia nggak mau like post saya, saya juga nggak mau like post dia Oh kalau dia nggak mau komen di postingan saya, saya juga nggak mau komen di postingan dia Oh dia nggak follow saya, jadi saya juga nggak mau follow dia Repotnya tuh disini gitu loh Jadi kayak kenapa gitu, kenapa harus kayak balas-balasan Kan seringkali memang mungkin kita kan nggak sengaja nggak ngelihat aja gitu postingan mereka gitu Tapi kenapa itu menjadi patokan gitu Kayaknya, oh artinya something is going on gitu Artinya dia nggak suka saya gitu Jadi saya harus balas juga gitu Kayak, why? Definisi dari pertemanan baik itu tidak dipatok dari aktivitas media sosial kita Definisi dari teman yang baik itu tidak dari like, bukan dari komen, bukan dari lihat story atau tidak Kita semua harus selalu ingat itu Jadi itu adalah tujuh cara yang saya lakukan untuk bisa mengatasi kecanduan media sosial Mungkin kata kecanduan itu berlebihan sih dan serem ya Mungkin let's just use overused atau over pemakaian Oke Jadi intinya ada tiga hal penting yang harus selalu diingat Satu, tidak masalah jika tidak terupdate Dua, tidak masalah jika tidak tahu Dan nomor tiga, waktu yang kita miliki itu jauh lebih penting daripada media sosial kita Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi pengingat bagi kita semua So, subscribe if you haven't already Give a like to this video Share this video with your friends I'll be seeing you in the comment section below Dan sampai ketemu juga di video selanjutnya I'm Brandon Lim, signing off Peace out